guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel yakub merpati putih pada kesempatan kali ini kita mau apa ya pada kesempatan kali ini bang yakub lagi lihat ya guys ya perkembangannya semai cabai ya guys ya yang pernah bang yakub buat di shot itu sampai tembus 4 ribu ya guys ya viral cabai merah yang pedas nah ini guys sekarang bang yakub lanjutin ya guys ya kembang cuma setengah nah sekarang bang yakub menjelasin nih jadi untuk teman teman ya teman teman youtuber bang yakub ya kalau ada cabai ya cabai yang busuk atau cabai yang rusak itu diusahakan teman teman jangan dibuang ke tempat sampah ya guys ya nah itung itung mempraktekkan aja guys buat teman teman nah jadi bang yakub itu kemarin kan ada cabai bang yakub nih yang sudah pada rusak nah ini bang yakub buang disini di pot ya guys ya yang sudah bang yakub sediakan ya nah ini sekalian nanti nih bang yakub pastikan segini banyaknya pastilah maksudnya salah satu ada yang tumbuh ya daripada kita dibuang di tong sampah sia-sia mu bajir gak ada mampatnya mendingan kita buat sekalian bibit bibit cabai ini di shot udah bang yakub buat ini yang viral 100 ph viral viral cabai merah yang pedas gitu guys alhamdulillah sampai tembus 4000 kali tonton ya guys ya mudah-mudahan ini yang video panjangnya nih bisa tembus juga ya guys ya ya namanya juga kita mencoba dan terus mencoba nah ini bang yakub sudah sudah mempraktekkan juga ya guys ya keberhasilan keberhasilan yang pernah bang yakub lakukan nah sini bang yakub lihat kan nah disini juga bang yakub membuang bukan membuang jadi cabai sampah-sampah cabai itu bang yakub buang nah kayak ini nih nah ini jadikan tumbuh alhamdulillah nah contohnya seperti kayak yang bang yakub praktekkan disana yang bang yakub buat itu viral cabai merah yang pedas ya iya cabai merah pasti pedas tapi yang lebih pedas lagi itu cabai apa cabai ya cabai-cabai nah seperti ini nah ini juga labu kuning bang yakub sudah bang yakub buatkan ini labu kuning alhamdulillah sepertinya ini ada perkembangan ya ada perkembangan ya untuk hidup ya guys ya nah sekarang kita kesana lagi guys kita kita kembali lagi ke cabai ya cabai merah yang pedas nah ini juga pohon bidara bang yakub sudah beberapa kali bang yakub buatkan konten dari proses penanaman sampai pemangkasan sampai pembuahan dan alhamdulillah sampai dipotong ya guys ya saking lebatnya guys ini sampahnya terlalu banyak nih nah ini kemarin itu waktu bang yakub di kampung ini dipotong ya guys ya karena terlalu rimbun dan dikhawatirkan akan menimpa mobil atau kendaraan orang lewat ya guys ya jadi bang yakub memutuskan dipangkas ya nah daripada dibiarkan begitu aja beresiko nah bang yakub gak mau mengambil resiko nah jadi mengambil amannya aja nah jadi kan ketika itu dipangkas jadi nutrisi si pohon bidara itu fokus di satu titik nah seperti ini ini jadi tumbuh lebih bagus lagi nah gitu asal jangan disirem pakai ini aja pakai air oli nah kalau disirem pakai oli atau bensin ya pohonan itu otomatis dia mati total ya mati perlahan itu akan pasti mati total ya guys ya kalau cuma dipangkas itu dia itu semakin bagus kalau tanam-tanaman yang berbuah guys ya seperti contohnya pohon mangga pohon kelengkeng pohon jeruk atau pohon-pohonan yang berbuah kalau kita rajin pangkas dan tahu teknik cara pemangkasannya itu bukan semakin jelek ya guys ya untuk buah-buahan itu malah semakin lebat buahnya dan buahnya itu semakin bagus nah disitu pun kita ada cara-caranya guys jangan sekedar asal pangkas memangkas aja semua itu ada cara-caranya dan ada tekniknya nah sambil dipangkas juga itu harus apa ya harus diiringi dengan pupuk dengan pemupukan atau dengan ya disemprot gitu lah nah yang kayak di depan bang Yaakob ini manggahnya lebat sekali ya guys ya nah ini juga pernah bang Yaakob sepil yang rumah kosong ini guys ya tuh disini juga ada pohon telang telang nah ya bang Yaakob jangan lama-lama ya ke rumah kosong kita balik lagi aja nah ada pohon telang ya guys ya jadi di dalam komplek ini pun bang Yaakob sudah beberapa kali buat video nah jadi kita gak usah apa tuh gak usah jauh-jauh ya guys ya gak usah capek-capek ibaratnya kita buat konten ya karena bang Yaakob apa ya memanfaatkan yang ada di sekitar aja ya guys ya di sekitar sini seperti kayak pohon papaya ini ini sebenarnya pohon papaya ini bukan bang Yaakob tanam guys lain kan ini tumbuhan yang dari tong sampah mungkin ya jadi benihnya itu terbawa dari tong sampah ya nah jadi ada yang buang biji papaya itu terus dia itu mengalir akhirnya got itu kan kering nah itulah jadi terjadi itu apa secara alam ya natural ya bukan ditanam sama bang Yaakob nah ini guys penyakit oteng-oteng dulu nah jadi bang Yaakob itu kemarin buat shot ya nah ini yang seterus yang panjangnya nih viral capi ceplik capi merah yang pedas nah ini bang Yaakob buatkan yang panjang ya guys ya ya di sekitar sini aja guys ya jadi kita gak usah capek-capek gak usah jauh-jauh ya disini bulak-balik kayak gosokan ya nah yang penting kita selalu konsisten ya guys ya apa tuh konsisten ya sepertinya teman-teman upload setiap hari yaudah sehari satu ya sehari satu kali upload video apa seminggu sekali upload video ya sekali satu seminggu satu kali gitu nah apapun kalau dilakukan dengan konsisten ya mudah-mudahan ya emang sih gak seperti kayak makan cabai waduh cabai lagi cabai lagi sekali makan langsung pedas kagak jadi semua itu butuh proses proses yang sangat ya sangat menguji kesabaran ya kalau kata bang Yaakob ya nah ini bang Yaakob kesini lagi nih sambil lihat itu ada mobil-mobil macam-macam mobil pinggir jalan nanti ada mobil brio ada mobil Lamborghini lebih Avanza banyak guys mobil di pinggir jalan yang lewat itu macam-macam ada mobil Alphard nah ini Bang Yaakob mau kosong ini guys ya muter-muter seperti ini aja guys ya nah ini muter-muter seperti ini aja indah kan ini di dalam komplek ya guys ya nah ini mesin ya mis ini mesin komplek nah disana itu jalanan besar ya guys ya nah disana jalanan besar jadi ini komplek keluar masuknya pintu cuma satu guys ya jadi Alhamdulillah dipastikan aman ya guys ya aman dari segalanya guys ya Alhamdulillah sangat subur indah dan sejuk Yaakob udah balik ya guys ya terima kasih banyak yang selalu setia nonton di channel Bang Yaakob Merpati Putih ya buat teman-teman Bang Yaakob sahabat-sahabat Bang Yaakob pokoknya luar biasa ya nah ini sekarang Bang Yaakob balik ya bisa nah ini video panjangnya Bang Yaakob buat nanti seandainya cabai itu jadi atau tumbuh ya nanti Bang Yaakob buatkan konten lagi ya guys ya itu pun kalau gak lupa kalau gak lupa kita ganti sesi-sesi yang baru-baru ya guys ya biar teman-teman dan sahabat-sahabat Bang Yaakob gak bosen ya gak bosen-bosen ya guys ya ya kalau kita bosen ganti oke pokoknya terima kasih banyak ya Bang Yaakob doakan yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT ya guys ya yang sudah menikah mudah-mudahan diberikan momongan dan dijadikan anaknya anak yang soleh dan soleha Bang Yaakob akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam buat keluarga salam sejahtera Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dadah terima kasih banyak terima kasih telah menonton